Ya, sementara itu pemirsa sikap warga Indonesia yang tidak anti terhadap orang asing menjadikan para pengungsi nyaman berada di Indonesia bahkan ingin menetap. Keinginan ini tentu bertentangan dengan posisi Indonesia yang tidak menandatangani Konvensi PBB tentang pengungsi. Meski diterima dengan cukup baik oleh warga Indonesia, namun keberadaan mereka dalam jangka waktu lama bakal berdampak secara hukum karena Indonesia tidak meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 tentang pengungsi. Peneliti isu pengungsi dari Monash University Australia, Ance Mishbah, menilai sifat orang Indonesia yang sabar dan tidak anti orang asing menyebabkan proses pembauran budaya para pengungsi tidak begitu sulit. Nakal, tapi kebanyakan pengungsi dia cari keselamatan dan Indonesia lagi ini cukup aman, nyaman dan kebanyakan orang kalau sudah sedikit lama di sini mereka mulai berbau, mereka terbahasa Indonesia, mereka cari teman orang Indonesia untuk saling membantu atau mungkin untuk dapat nasihat. Dan memang ini salah satu mungkin sesuatu spesifik dari orang Indonesia. Saya lihat rata-rata sangat sabar dengan keadaan orang asing, mungkin dari segi xenofobia kecil. Berdasarkan data badan PBB untuk urusan pengungsi UNHCR, jumlah pengungsi di Indonesia saat ini mencapai 14.000 orang. Mereka antara lain berasal dari Myanmar, Afghanistan, Syria, Palestina, Etiopia, dan Somalia. Warga Rohingya termasuk yang paling banyak berdiam di kem pemungsian Indonesia seperti di Medan, Aceh, Makassar, Sidoarjo, dan Jakarta. Dari Jakarta, Wela Serlita, AI News melaporkan.